Halo teman-teman Nah aku disini nih Mau kasih tau kalian nih gimana ya Caranya untuk mencegah Memudahnya budaya Dan jati diri bangsa itu Atau bangsa Indonesia Gimana ya caranya Nah yuk kita mulai langsung aja Teman-teman Disini nih yang pertama adalah Pastinya nih kalau kita karena ngomongin Bangsa Indonesia Ini adalah yang penting Bineka tunggal ika Kayak Garuda di dadaku Berbeda-beda Tapi tetap satu jua Gitu Inilah pemahaman itulah Yang harus kamu tingkatkan Nah terdapat juga nih Dalam lambang-lambang negara Yaitu burung Garuda Kalau di Indonesia Biasanya sih lambang itu adalah Burung Garuda Jadi ini lebih kepada Kan aku tuh yang ngomong tuh Berbeda-beda Tapi tetap satu jua Gitu Jadi walaupun sebenernya nih Indonesia itu punya Banyak banget nih Suku Agama Ras Yang tentunya berbeda-beda Nih teman-teman Tapi tetap juga disatukan nih Di dalam sebuah negara Indonesia Itu sendiri Gitu Tetaplah Walaupun kita berbeda Misalnya berbeda Agama Atau suku Itu juga Tapi kita tetap Adalah Bangsa Indonesia Kita adalah warga negara Indonesia Gitu teman-teman Nah Kalau misalnya kita udah ngerasain kebinekaan Itu Pastikan juga Kita akan tetap mempertahankan Dan Bahkan bisa meningkatkan Teman-teman Yang tentunya Rasa kebangsaan kita Nasionalisme kita Teman-teman Yang tetap harus dijaga nih Kamu sebagai pelajar nih Atau kalian nih Sebagai pelajar nih Anak-anak SMA Harus tetap Menyakinkan diri Bahwa Perbedaan-perbedaan itu Malah Bisa menyatukan Seseorang Gitu kan Bisa Mempererat Silaturahmi juga Gitu teman-teman Nah Menggunakan Pancasila Sebagai filter Budaya asing Dan kemajuan Iptek itu sendiri Jadi Maksudnya adalah Dengan Pancasila itu Kita bisa filter nih Budaya asing mana nih Yang oke Bagus Untuk bisa Membuat kita semakin Berkembang lebih baik lagi Atau Budaya asing mana sih Malah justru Menghilangkan budaya asli Dari Indonesia itu sendiri Dan mungkin juga nih Kemajuan Iptek Itu juga nih Teman-teman Nah bisa lihat nih Pancasila kan Oke nih Kalau misalnya Kemajuan Iptek ini tuh Justru malahan Malah Mempersulit gak ya Atau malah bisa mengacaukan Bangsa Indonesia Atau enggak ya gitu Kayak lebih Ada mindset Seperti itu sih Teman-teman Menjadi filternya lah Oke Saring Oke Nah Pancasila itu kan Dasar negara Oke kalian tuh Udah harus tau ya Dan juga sebagai Pandangan hidup bangsa itu sendiri Kan ada sila-sila Pancasila Lima sila Pancasila Itu sendiri Oke Dan bangsa Indonesia itu Nilai-nilai itulah Sebagai jati diri dia Untuk dia itu Nantinya Mau mencapai Cita-cita yang ingin Dia wujudkan nih Teman-teman Gitu Ingin Indonesia Ingin Indonesia Wujudkan Gitu Nih Kalau adanya sebuah tantangan Globalisasi itu sendiri Kan pasti semakin Menggila lagi kan Pancasila itu bisa dimanfaatin nih Buat sebagai filter Nyaring nih Pengaruh-pengaruh nih Dari globalisasi itu sendiri Gitu teman-teman Jadi kita juga bisa lebih Bersikap bijaksana Dan juga tetap nih Kita tetap mau membuka diri Namun tetap ada filternya Gitu kita saring Oke dan juga Selain globalisasi Dan juga kemajuan IPTEC Nih Tetap membuka diri Untuk kedua hal itu Gitu teman-teman Cuman tetap nih Harus waspada Dengan pengaruh-pengaruh Yang ditimbulkan Apakah justru Malah pengaruh itu Bener-bener bisa sesuai Nggak sih sama Pancasila Atau justru Nggak sesuai Sama Pancasila Gitu Jadi harus bisa disaring Dipikirkan lagi Lebih dalam Nah kalau misalnya sesuai Bisa kita ambil Kita resapi Tapi kalau misalnya Nggak sesuai Kita tolak Gitu teman-teman Nah jadi pokoknya Hal-hal yang banyak Bisa kita terima Tapi kalau buruk Jangan kalian terima Gitu teman-teman Nah menunjukkan prestasi Putra-putri bangsa Indonesia Kita menunjukkan nih Apa aja sih prestasi Yang sudah dibang Membuat Indonesia itu Jadi bangga Gitu kan Nih ada Kayak Lomba-lomba yang dilakukan Anak-anak putra-putri Bangsa Indonesia itu Kayak Joshua Michael Maranatha Dia kayak The walk in Indonesia Terus dia juga Melakukan yang namanya Junior Science Olympiade Gitu kan Di kotak Yogyakarta Jadi kayak mereka tuh Emang Maksudnya juga Mengharumkan lah Secara Internasional Secara kaca Internasional Seluruh dunia itu Melihat itu gitu Teman-teman Jadi Terus juga ada Misalnya kayak Absolute winner And the best Teori Terus juga Kayak Misalnya banyak banget nih Teman-teman Ada orang yang lagi kayak Taufik Hidayah nih Pasti terkena banget Kalian tau ya Ya kan Terus kayak Dia itu kan Main buru tangkis Dia juga sering Menjuaranya beberapa Berbagai turnamen Piala dunia Yang udah diselenggarakan Gitu teman-teman Ini kan tentunya bisa Membanggakan Indonesia itu sendiri dong Ya kan Gitu teman-teman Ini tuh Dengan anak-anak putra-putri Bangsa Indonesia itu Bisa menggambarkan Bahwa Ternyata tuh Bangsa Indonesia itu bisa menghasilkan Orang-orang hebat juga loh Gitu Bisa membuat bangga Gitu teman-teman Bangga untuk Tersendiri lah Bagi Indonesia itu Nah Menggambarkan tantangan-tantangan global nih teman-teman Yang sebenarnya harus dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri Gitu Jadi Menghasilkan dampak-dampaknya Antara itu kayak masalah Atau juga tantangan tersendiri nih Yang sebenarnya tuh harus dihadapi nih Sama Indonesia Gitu teman-teman Nah Kalau udah ketahui tantangan-tangan-tangan itu Dan bisa Untuk menggambarkannya Gimana nih Bentuk-bentuknya Maka kita tuh jadi Lebih muda nih Lebih gampang nih Untuk menghadapi Dan jadi tahu Cari tahu nih Cara-caranya Gimana kita Mau ngatasi nih tantangan-tantangan Yang udah muncul Gitu teman-teman Terus juga nih Memotivasi Bangsa Indonesia itu sendiri Buat bersikap lebih kritis Dengan perubahan-perubahan Yang akan terjadi Perubahan itu Belum tentu buruk Teman-teman Perubahan itu bisa ke arah yang baik juga Gitu Terus kita Tapi Harus bisa Memila-mila Harus bisa ngecek Harus bisa filter Yang mana yang baik Dan mana juga Yang tidak Teman-teman Gitu teman-teman Pinter-pinternya Kamu aja Untuk Mengambil sisi baiknya Dan membuang sisi buruknya Nah Teman-teman Terima kasih banyak ya Karena kalian telah mendengarkan Presentasi saya Hari ini Semoga dapat Bermanfaat Bagi kalian semua Live motto kita Hari ini adalah Everything you can imagine Is real In real Thank you Very much And God bless you guys Bye